Bila jaman itu tuh temen-temen ngerasa bahwa mereka semua nge-band jangan-jangan gara-gara naif juga Banyak sih kali mungkin tuh ya Ya gue ngebayangin bahwa oh ternyata bermusik tuh bisa dengan cara seperti ini ya Le! Le! Jadi gue sama di Korea lagi bikin proyek visualisasi dari lagunya Doi Si Tamara sempet nge-scan beberapa Manata Oh gitu? Kasih makan Oh gitu Ini yang tadi udah di-scan gitu Oh gitu Kebayangnya gitu sih kan Temen-temen akan diminta untuk lip-sync atau nyanyiin aja juga gak apa-apa Ini karena kita harus tau dulu mana yang bakal gitu Itu dia Studio Pop Studio Pop that night UD ini kan lagu udah rilis nih tinggal nunggu versi digitalnya nah kita kepikiran nih sebenernya buat nambah vokal lagi iya buat nambah vokal lagi satu cowok iya keburu gak tuh ya waktunya dan orang kan udah pernah denger tuh gimana tuh ntar nah jadi gini nih Ki orang-orang tuh kayaknya udah pada tau nih polanya studio pop kan kayak kalo udah lagu sampe episodenya sampe video klip terus tinggal nunggu digital 2-3 minggu nah ini kan kita lagi versi nunggu sampe rilis digitalnya kayak seru nih kalo kita kasih surprise lagi surprise yang baru nih gak sama di sebelumnya iya jadi biar gak sama terus kayaknya menurut kita keren juga sih kalo vokalnya cewe sama cowok iya sih gimana Ki? gue sih sebenernya ayo aja cuma masalah adaptasi sama waktu gue ngerinya gitu cuma kalo misalnya emang ayo dan emang bisa kekejar cepet di sikat-sikatnya emang kira-kira sih kalo lu kepikiran udah ada kepikiran sih nah justru kita kesini nih karena kita tuh kemarin udah ngobrol nih sama Ardito oh siapa? Ardito, Ardito Perangono iya dan dia mau gitu gini aja kalo gak kita coba telepon dia ya nah oke cakep pastiin aja biar kita pastiin aja hijab ngobrol kemarin oke gue telepon deh halo tok hei apa kabar tok baik-baik lo gimana? baik-baik tok mau lanjutin yang ngobrolan kita kemarin nih ya ayo dong ayo banget nih jadi gue lagi sama Ardito sama Ricky nih gue udah bilang sama Ricky juga kita kalo lu tuh pengen kita ajak untuk jadi salah satu pengisi vokal di lagu YTH Naif ini ya ayo gue kalo ada waktu aja sih ayo banget gitu wah serius lo? serius gitu? ayo serius ya nari gak mau sih oke semoga ya semoga pas ya semoga pas ya semoga jodoh kalo gitu gini deh kan kemarin Isyana tuh udah pada nge-take di The Bro Studio kita coba liat disitu ya kita atur ya boleh? yaudah oke kalo gitu kita coba atur nanti gue pasti kabarin lo ya oke siap thank you ya tok thank you thank you tok thank you tok bye 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 kembali lagi di Studio Pop Show Season 3 bersama kami di Skoria ada juga Ricky Virgana setelah kemarin kita sudah rilis lagu YTH Naif untuk bisa disaksikan dan didengarkan di website studiopop.id sekarang kita kumpul lagi di studio nih kira-kira mau ngapain nih? agendanya untuk sekarang kita mau take vokal Ardito buat nambahin yang kemarin jadi ada masukan ide coba kayaknya bisa lebih seru gitu jadi agendanya itu sih sekarang oke jadi ikuti terus Studio Pop Season 3 lagunya bakal rilis bulan ini 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 gimana nih tok? siap gak nih? gue selalu ready dengan proyekan yang ini gue selalu mempunyakan kebisahan gue lah lu udah denger lagu ya tapi? udah gimana menurut lo gimana? mau nangis gue hehehe pertama sama I'm so sad man so sad kita denger dari awal ya boleh kita denger dari awal dulu terima kasih terima kasih Halo gue Ardito Pramono hari ini gue akan melakukan proses rekaman lagu yang sebenernya lagu udah jadi dinyanyikan oleh salah satu teman juga yang suaranya luar biasa indahnya jadi gue cukup deg-degan karena lagu ini sangat sakral menurut gue nge-represent banyak banget memori gue di masa kecil dengan lagu-lagu ini emm lagu-lagu band ini ya maksudnya band ini dari nyokap gue aja suka gitu dari nyokap gue adik gue satu keluarga suka jadi gimana caranya ya gue bisa ngebungkus satu lagu ini biar lebih in-depth biar lebih apa yang gue rasa tentang band ini jadi doakan semoga seru ya di dalam satu band di dalam satu band mereka bermain bersama sampai ngebungkus sampai ngebungkus tua di dalam satu band dan tau gak kamu nama bandnya gila gimana ya? musik yang lo bikin ya? harusnya sayang nanya gimana dong? anak mas Dita ini kok tiba-tiba nyaksa di sini kenapa lu mau recording juga biar surprise biar surprise dong maksudnya projek lain gak mas? iya save berikutnya save berikutnya tapi ini lagu lagu dewasa tuh sekarang ya gimana jam lebih dewasa daripada kita iya bener iya bener iya bener iya bener iya bener biar seru jadi ntar tiba-tiba kan digitalnya ntar lagi baru rilis sebelum rilis tambahin Dita orang ntar kaget semua iya iya bener kaget kaget siap kan Dita siap siap gila nih siap tapi dari C ya lu bisa kan dari C ini D teknif ah si tau tangga si tau tangga nada kenapa Ardhito Pramono untuk mengisi tambahan vokal di lagu YTH Naif karena kita suka dengan suara vokalnya jazzy agak low tone gitu betul terus kita juga udah lama kenal sama dia kita selalu membicarakan lah memang kita pengen banget bisa punya karya bareng gitu jadi pas kita kepikiran mau menambahkan vokal pria di lagu YTH Naif kita langsung inget dia sih betul gitu dan kayaknya seru aja kalo di combine sama suaranya Isyana gitu ya Isyana mungkin lebih klasikal terus Ardhito klasiknya tapi mungkin yang lebih ke jazz dan old school jazz gitu betul sama ini sih mungkin ya ya karya-karya Ardhito juga sudah banyak kan betul apa ya kalo buat kita mungkin juga ini seperti seperti apa ya memberikan tongkat estafet lagi kali ke generasinya Ardhito gitu sih sebenernya dia sebagai salah satu yang paling menonjol di generasinya kan iya dan rasanya seru aja juga kalo bisa kolaborasi lintas generasi gitu karena kan menurut kita juga apa ya kita pingin lagu ini bisa dinikmati semua betul kalangan ya iya mari bernyanyi bersama dalam sedih senang riang alunan persona jiwa dan berpesta ingat bingat retropolis oh mesin waktu menebus masa lalu dan aku pun kan terkenang geliat gaya pesuna dalam nyanyian bahagia yang kau cipta semesta memberi dambah terima kasih padamu oh pujangga di luar David, Peopeng, Emil dan Jarwo bermain bersama di dalam satu band mereka bermain bersama sampai kapan saja di dalam satu band mereka bermain bersama sampai nanti tua Di dalam satu band Taukah Kamu nama bandnya Sekali lagi boleh 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 Gue baru kelar Take vokal Dari satu lagu yang Udah diisi juga vokalnya sama Isyana Dan It's well done Sama Isyana, gue ngerasa Lagu ini Cukup personal buat gue Saat Isyana ngebawain juga Udah Udah Sangat Apa ya Nyentuh hati Jadi Tadi saat proses rekaman Gue gak cukup banyak Ngambil Aneh-aneh Karena menurut gue lagu ini Udah Satu lain aja Gitu Gak usah dari banyak perspektif Karena kita Satu sama lain yang ada di studio ini Juga suka banget Sama Naif Bertemu besar bersama Naif Jadi lagu ini kita akan bawakan sesederhana itu Gue juga menyanyikan sesederhana itu Tapi rasanya yang gue lebih enhance Jadi gue cuman nambahin Unisound Jadi lagu ini menurut gue Antara vokal cewek dan vokal cowok Itu imbang Gitu Jadi sing along Dan unisound gitu Gak perlu tambah-tambah suara dua Suara tiga Suara empat Karena lagu ini udah Udah menjadi satu kesatuan yang udah Udah sangat Firm gitu ya Gue jadi inget gitu Saat gue rekaman Lagu ini Gue jadi inget Pertama kali gue denger lagunya Naif Ngeliat video klipnya juga Selalu ya Waktu itu Saat video klipnya Ada jogging dan di slow mo Gitu kan Akhirnya gue memutuskan Untuk beli albumnya Naif Waktu itu pelat Terus gue kasih ke salah satu orang Yang gue sayangi juga Banyak banget kenangan bersama Naif Yang gue rangkum Di proses rekaman ini Gue gak mau jadiin lagu ini Menjadi lagu yang biru gitu ya Cuman Lebih ke Apa ya Moodnya itu ya Kalau misalnya gue bisa kasih warna Dari proses rekaman tadi gue Gue kasih warna ungu Naif Bukan ungu band ya Tapi warna ungu Yang mentereng gitu Yang Yang Violetly Violetly Pembunuh bayaran gitu Asik Asik Amazing Oke kita mulai denger dulu aja Asik Mantap 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 ini pak Sihat Durian salit praik Geberang Yang ku hormati Di sana Ku sampaikan Salam ini Untuk Untuk mewakilkan rasa Terima Kasihku Pembunuh bayaran Pembunuh bayaran Pembunuh bayaran Pembunuh bayaran Pembunuh bayaran Menggari pagi Menemut hariku Beraku Jangan Kainan Dada Murga Dimana Aku Disini Perakai Pembunuh bayaran Pembunuh bayaran Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gue yang respect. Kalau buat yang denger, di luar dari Naif sih kayak mungkin ngasih referensi buat repertuar baru gitu kayak. Karena disini kita berusaha nampilin kayak lagu-lagu Indonesia lama yang menyanyikan lagu, duet, tapi tanpa pecah suara. Itu juga sama kayak lagu-lagu Brazil di era 60-70. Ya sama juga di Indonesia di tahun 80-an gitu. Terus ya berharap buat generasi muda yang denger, ya menambah wawasan aja ya, wawasan untuk menambah repertuar di musiknya mereka gitu. Terus kalau buat Naifnya sendiri, ya semoga apa ya, terhibur. Terima kasih sama apa yang udah kalian berikan buat kita, para pendengar sedia kalian ya dari zaman dulu gitu. Semoga, semoga sih kalian menikmati gitu, apa yang kita coba persembahkan ini gitu sih. Ya tadi kita sudah selesai mengikuti tag suaranya Ardhito Pramono. Dan tag-nya cepat banget. Cepat banget nih tinggal proses mixing dan mastering nih. Betul, kita gak sabar supaya lagu ini cepat diselesaikan dan nanti bisa dirilis secara menyeluruh di tanggal 22 Oktober. Bertepatan dengan Ulan Tahun Naif. Betul, maka dari itu dengan berakhirnya proses rekaman tadi, berakhir pula acara studio pop show season 3 ini. Kami persembahkan lagu YTH Naif, persembahan dari Disko Ria, Isyana Saraswati, Ardhito Pramono, dan juga Kawan Naif. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!